Seorang Pak Soehartoyo, ingin dikenang sebagai hakim yang seperti apa sih Pak? Kalau bisa dikenang sebagai orang yang baik aja, Pak. Supaya dikenang menjadi orang baik aja. Kalau boleh memilih kan. Karena kalau menjadi hakim yang baik itu kan bisa jadi hanya bisa dijastifikasi oleh sekelompok orang-orang tertentu. Orang yang pernah bersentuhan dengan perkara di pengadilan atau orang yang punya concern dengan soal-soal penegakan hukum. Tapi kalau sebagai orang baik kan tetangga saya yang tiap hari saya tegor karena ya saya ketika jalan kaki olahraga itu kemudian merasa senang, kemudian memberi justifikasi itu hakim MK itu orangnya baik. Jadi orang baik itu yang saya inginkan ujung orang baik itu saja. Karena dia juga belum tentu kalau setiap orang bahwa saya ini hakim di sekalipun tetangga itu banyak yang tidak tahu. Bahkan ibu saya aja gak tahu, Pak. Oh iya, Pak. Ibu tidak tahu? Hakim MK mungkin gak tahu. Karena tahunya ibu saya itu saya hakim saja. Sampai sekarang? Ibu tidak tahu? Iya, karena ibu saya kan orangnya pendidikannya gak tinggi ya. Tapi bagaimana ibu mengomentari bapak sebagai seorang hakim yang beliau tahu sekarang? Ini anak saya ini sekarang terkenal karena sering ada di tipi gitu aja. Sesederhana itu? Sesederhana itu. Gak bisa, Mas. Membedakan anak saya ini pernah jadi hakim pengadilan negeri, pernah jadi hakim tinggi, apalagi hakim MK. Terlalu jauh pandangan atau pengetahuan itu bagi ibu saya yang orang di kampung gitu. Tapi apa pesan ibu kepada bapak selama proses menjalani kehidupan dan karir? Selalu kalau bekerja supaya hati-hati, saya doakan karirmu lancar. Sebelum Pak Soeharto yang memberikan pesannya buat masyarakat, silahkan mungkin intian atau Bang Refi, ada pesan? Apa mau nanya iseng aja nih Pak? Maksudnya dari tadi serius-serius banget. Pernyataan kita sudah mau closing? Ini iseng aja nih. Kalau sebagai hakim MK, kalau misalnya lagi lebaran terima opor itu gratifikasi bukan, Pak? Gratifikasi kan ada batasan nilainya, Mas. Itu gak termasuk, walaupun mahal ayamnya. Kalau opornya mahal, Pak. Opornya mahal gitu. Ayamnya? Ayam berah mana gitu, tiba-tiba. Atau ayam apa. Atau kemasan opornya itu mahal gitu gimana, Pak? Ayamnya beli di Singapura kalau ketembang Refi. Gak ganti ya, Pak ya? Gak sesakrap sama tetangga ya, Pak ya? Gak sesekitunya ya, menurut saya. Kan harus secara kontekstual ya. Kalau ini lebaran memang saling silaturahmi. Kita kan gak ngerti apakah itu memang ayamnya dari impor dari Singapura. Kalau kita disukuh ya kita makan. Kalau saya intinya dari Pak Arto yang saya belajar adalah kesepian adalah segala-galanya. Tanpa kesepian gak akan ada pencerahan. Kesepian beliau menghasilkan disintik opinion dan lain sebagainya dan sekarang menjalar. Nah mungkin MK memperbanyak kesepian-kesepian itu. Jadi memang menjadi hakim dan ketua MK itu berangkali sosok yang harusnya sepi. Bukan sosok yang rame-rame atau bikin pernyataan yang kontroversial. Mudah-mudahan etika ini terjaga tidak hanya di hakim tapi juga di pihak yang mau mencari keadilan. Jadi jangan sampai perilaku mau nyogok, mau nyuap itu kemudian muncul. Gara-gara kita kenal. Semar bilang gak ada pencerahan dalam keadaan rame. Di dalam sepi. Tepuk tangan buat Loh Resli dan Pak Setejo. Baik. Intan, statement closing ya. Pak mungkin menjadi seseorang yang punya pendapat berbeda untuk menegakkan kebenaran atau kejujuran. Itu kan gak mudah ya. Karena berbuat benar itu memang tidak selalu bisa menjadi sosok yang memang memenangkan suatu keadaan ya Pak ya. Tapi berbuat benar itu bisa menjadikan contoh selalu dan pastinya akan selalu dibukakan jalan oleh Tuhan. Amin. Amin. Sekarang giliran Bapak Soehartoyo untuk memberikan pesan dan semangat untuk masyarakat Indonesia. Ya yang jelas bahwa saya sendiri menyadari bahwa sebagai Ketua MK saat ini bahwa distrust itu terhadap MK itu sedang melanda ya. Meskipun sebenarnya sejak ada putusan yang diperselahkan oleh publik itu sampai putusan-putusan sesudahnya itu Sudah mencoba, kami mencoba untuk menjawab dan kemudian memberikan pandangan-pandangan kepada publik supaya menjadi bagian daripada trust itu kembali bisa pulih ya. Tapi Mbak saya menyadari bahwa untuk saat ini mengembalikan kepercayaan publik itu tidak mudah. Oleh karena itu ya saya mengharapkan kepada semua unsur lah teman-teman dari anak-anak muda, dari aktivis, Mas Rebli, Mas Tejo dan Mas Anu semua, Bapak Indah juga bisa kemudian memberikan pandangan kepada siapapun yang ketika bertemu kemudian mendiskusikan tentang MK Bahwa itu loh Ketua MK yang sekarang ini sedang berusaha untuk berbenah dan kemudian mencari titik-titik di mana yang bisa kemudian menjadi supporting system Bahwa itu bisa memicu kepercayaan publik itu bisa segera kembali. Meskipun saya yakin tidak bisa sebentar. Dan kemudian yang kedua Mbak paling tidak jawaban itu juga bisa tidak bisa harus nanti ketika kita memutus perkara-perkara yang terlebih perkara yang sifatnya strategis Mempunyai dimensi persoalan yang krusial kemudian terutama nanti endingnya di penanganan perkara-perkara pemilu ini, PAPU. Jadi PAPU itu kewenangan MK di dalam menyesuaikan sekitar hasil pemilihan umum. Bisa Pilpres, Pilek termasuk nanti Pilkada di akhir tahun itu. Dan komit bahwa akan adil tanpa intervensi dan tetap teguh berdiri menjaga integritas ya Pak ya? Wah iya kalau saya insya Allah. Tapi mudah-mudahan forum ini juga akan didengar oleh kolega-kolega saya sehingga masing-masing kemudian bisa mempunyai komitmen yang sama. Karena komitmen integritas itu adanya di hati yang kita memang tidak bisa. Mas Tejo pun mungkin yang biasa topo, bertapa. Itu mungkin masih kesulitan untuk membaca hati orang itu. Itu memang yang bisa membaca bisa mengamankan dan bisa kemudian mengaktualisasikan. Sebenarnya personal yang bersangkutan itu Mbak. Jadi kalau teman-teman kolega melihat acara ini kemudian bisa mempunyai komitmen yang sama akan terakumulasi menjadi satu kesatuan yang utuh. Sehingga nanti ya apa yang bisa dijual itu kan hanya putusan kalau lembaga peradilan itu. Hasilnya terbaik. Jadi Bapak Ibu Hakim yang melihat tayangan ini dan melihat pesan dari Pak Soehartoyo. Ayo kita semangat dan satu visi lagi berintegritas menuju MK yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Soehartoyo. Dan tak lupa terima kasih juga untuk Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Semoga tayangan dan perbincangan kita kali ini menginspirasi Anda semuanya. Dan tetap semangat dan sukses selalu buat MK. Dan pemirsa, saksikan Q&A setiap minggunya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Bersama saya Yohana Margareta. Sampai jumpa lagi mewakili tim yang bertugas saya. Undur diri Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Baik, terima kasih Pak. METRO TIG. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang.